Kainnya bisa lah 30 untuk musim dingin ya, karena musim dingin kan tidak menggunakan baju yang tebal-tebal Tapi ya tetap baju mungkin tidak tebal Jadi kainnya berkurang tidak apa-apa, tapi tetap memenuhi pesanan, memenuhi kuota Ini seperti itu Kemudian ada namanya kapasitas aktual ekspektasi yang ada jasa panjang Eksimasi produk yang diproduksi selama berhenti waktu tertentu Jadi ini terjadi karena adanya perbedaan estimasi jumlah produk yang akan diproduksi Mungkin ada namanya kapasitas menganggur atau berlebih Jadi pada saat tertentu perusahaan itu menganggur Misalnya contohnya perusahaan gila Kalau dia lagi musim dingin ya dia nunggiling ke dunia Kalau ke dunia lagi tidak ada ya dia nunggur Nah setelah itu kita ke anggaran overrate upree Nah anggaran overrate upree ini Dilakukan setelah adanya tingkat aktifitas Produksi Jadi setelah kita melakukan aktivitas estimasian, kita melakukan anggaran overrate upree Apa sisi anggaran-anggaran yang perlu kita seluarkan untuk perusahaan sekarang, perusahaan yang akan datang Nah itu kita turutkan dalam kubu jurnal Kubu jurnalnya contohnya itu pada PC Anugrah ini Jadi contohnya Ricit Ada Ada kapasitas normanya berapa Kemudian ditaruh di bawah Estimasi jumlah omit produksi 250.000 Terus jadi masing-masing di bawah Nah setelah itu kita menentukan Basis penentuan tarif overrate upree Nah ini basis yang tepat Kita basisnya kita menggunakan basis apa Ini ada beberapa basis Yang pertama ada unit produksi Atau output fisik Jadi kalau output fisik itu dapat dicari melalui overhead pabrik Teranggarkan dibagi dengan unit produksi estimasi Biasanya kalau dalam contoh Satu saja langsung Soalnya misalnya anggaran kita Sebesar 395 juta Kemudian kapasitas unitnya Sebesar 250.000 unit Maka kita akan memperoleh tarif overrate upree Terbesar 1580 per unit Kemudian ada yang namanya Kof bahan baku Atau biaya bahan baku Kalau biaya bahan baku ini Biasanya untuk yang tinggal saja Kita dapat mengeksimasi biaya bahan baku itu dengan cara Overrate pabrik yang teranggarkan dibagi dengan biaya bahan baku estimasi yang dikali 100% Kalau lebih dari satu produk Atau lebih dari Penggunaan pantasinya lebih dari satu maka dia sesuai untuk diekskimasi Karena bahan baku ya hanya mengeksimasi pati-patinya Kalau menggunakan lebih dari satu bahan baku Maka harus menggunakan metode yang lain Jadi itu sesuai untuk digunakan Kemudian ada yang namanya Kos tenaga kerja langsung Kalau kos tenaga kerja langsung ini Merupakan Presentasi dari Penggunaan kos Biaya overrate stabil Yang dianggarkan dibagi dengan Biaya tenaga kerja Yang dikali dengan 100% Nanti kita akan memperoleh berapa sih Persen dari biaya tenaga kerja Kemudian ada yang namanya Jam tenaga kerja langsung dan jam mesin Ini sama dengan Kos tenaga kerja langsung Jadi sama Nah untuk yang D Ada yang namanya Kos dan jurnal overrate stabil yang dikembangkan Setelah kita Menanggarkan Misalnya kita Memilih Jam tenaga kerja langsung Nanti Di kos Dan jurnal overrate nya Kita dapat Menjurnalkannya Kalau jurnal kos itu Seperti apa Seperti yang saya terangkan Kemarin waktu online Kemudian ada Jurnal Jurnal overrate Seperti apa Jurnal overrate Seperti apa Jurnal overrate Seperti apa Kalau disini contohnya Sebagai contoh Tarif overrate fabric Sebesar 200% Dari bahan baku Ini berarti contohnya bahan baku Bahan baku Sesungguhnya Diketahui Sebesar 190 juta Maka Penhitungan Nah setelah itu Kita Membuat jurnal Overrate fabric Yang aktual Nah Untuk membuat jurnal ini Ya Seperti tadi Kita tinggal Menosikan Diaya-diaya yang ada Kedalam Jurnal Kita menjurnalkannya Mana yang termasuk Dalam debit Mana yang termasuk Dalam credit Nah setelah itu Kita Melakukan perlakuan Dan Disposisi Variasi Off-head fabric Nah Ini Kalau disposisi ini Ada yang Off-head fabric Dibebankan Dan Fabric kendali Ada juga Off-head fabric Yang dibebankan Dan Off-head fabric Yang dikendalikan Kalau yang dibebankan Itu Biasanya Pada menu Debit Kalau yang dikendalikan Itu Atau aktual Itu biasanya Pada menu Credit Kalau disini Kalau disini Ada lagi yang membedakan Disini Contohnya Jika Variasi yang terjadi Antara Off-head fabric Dibebankan Dibebankan Dengan Kendali Aktual Pada Akun Off-head fabric Terbebankan Lebih Atau kurang Nah Kalau 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 kurang Kalau kurang Maka Kalau kurang Kita dapat Melihat Urnanya Sebagai berikut Kalau kurang Off-head fabric Dibebankan Itu Didebit Off-head fabric Terbebankan Kurang Kalau terbebankan Kurang Itu Maksudnya Didebit Kemudian Off-head fabric Terkendali Dikredit Nah Kalau berlebih Kalau berlebih Off-head fabric Dibbankan Itu Tetap Didebit Yang dikendalikan Tetap Didebit Kemudian Off-head fabric Terkendali Itu Berada Pada menu Credit Karena Dia berlebih Jadi Dia Membayar Karena Keli pengan Dari Pesanan Ini Maksud Ada menu Kolom Credit Nah Kemudian Off-head fabric Yang terbeban Lebih Di kredit Kalau Kendali Kalau kendali Kan tetap Kan ada dua Menu Off-head fabric Kan ada dua Off-head fabric Dibunkan Dan Off-head fabric Kendali Nah Kalau kurang Kalau kurang itu Dia dimasukkan pada Cepit Kalau lebih Dia dimasukkan pada Kolom Credit Terakhir 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 Mungkin ada yang ini Terakhir 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 Mungkin Itu dari saya Satu-satunya Assalamualaikum Warahmatullahi Terakhir